Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi sahabat ipad semuanya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana cara membaca kedua plat nomor kendaraan yang ada di seluruh Indonesia baik dari warna maupun huruf maupun kode seri maupun dari pajak oke tanpa basa-basi lagi langsung kita ke topik pembahasannya untuk nomor plat nomor eh secara teknis itu terbagi dua yaitu untuk baris pertama yang menunjukkan sebagai kode wilayah dalam bentuk huruf kemudian untuk kode angka merupakan untuk nomor polisi dan untuk huruf huruf seri ataupun huruf yang terakhirnya yaitu merupakan kode registrasi ataupun kode registrasi pada wilayah tersebut kemudian pada baris kedua yaitu menunjukkan sebagai bulan dan tahun masa berlaku dari kendaraan tersebut pada umumnya untuk bahan pembuatan plat ini atau TNKB ini menggunakan aluminium dan untuk plat nomor sendiri terbeda ter untuk saat ini ada yang menggunakan tiga seri dan ada yang menggunakan dua seri dan saya akan coba langsung bahas nanti setelah saya bahas secara berurutan Oke kita sekarang dari warna mungkin Anda pernah melihat beberapa jenis kendaraan yang bermotor dengan plat nomor yang warnanya berbeda-beda untuk warna dasar hitam dengan tulisan putih itu merupakan untuk plat nomor perseorangan atau pribadi dan untuk ke dasar warna kuning dengan tulisan warna hitam yaitu untuk plat angkutan umum dan untuk warna dasar merah dengan tulisan warna putih yaitu untuk kendaraan dinas pemerintah dan untuk warna dasar putih dengan tulisan biru yaitu untuk kendaraan kops diplomatik negara asing kemudian untuk warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih serta terdiri dari lima angka kode negara itu merupakan untuk staf personal kops diplomatik dan untuk plat nomor dasar hijau dengan tulisan hitam itu merupakan untuk free trade zone ataupun untuk plat dengan perdagangan bebas kemudian untuk plat nomor kendaraan listrik juga sebenarnya sudah berbeda tetapi saya tidak akan jelaskan disini karena secara umum memang jarang orang memiliki kendaraan untuk jenis listrik ini jadi saya tidak akan jelaskan kemudian untuk jenis dari plat nomor itu ada beberapa yang saya ketahui ada yang TCKB ataupun tanda coba kenar memotor kemudian ada TNREP ataupun tanda nomor registrasi pengoplasian kemudian ada TNKB yaitu untuk bantuan yang digunakan yang kenaran yang khusus belum memiliki BPKB maupun STNK atau istilahnya sebelumnya belum turun Oke sekarang kita ke apa ya eh sebenarnya untuk pembahasan plat nomor ini banyak tetapi saya akan jelaskan secara umum saja untuk mempercepat waktu saja disini kita akan ambil contoh untuk nomor plat saja ya untuk plat nomor untuk awalan BA ini digunakan khusus untuk Provinsi Sumatera Barat jadi setiap kota yang masuk ke Provinsi Sumatera Barat sudah dipastikan menggunakan plat BA kemudian untuk plat BB digunakan untuk Provinsi Sumatera Utara untuk plat BD digunakan untuk Provinsi Bekulu dan plat BE digunakan untuk daerah Lampung kemudian untuk BG digunakan untuk Provinsi Sumatera Selatan untuk BH digunakan untuk Provinsi Jambi untuk BK digunakan untuk Sumatera Utara untuk BL digunakan untuk AC untuk BM digunakan untuk Rio untuk BN digunakan di Kepulauan Bangka Belitung dan untuk BP digunakan di Kepulauan Rio kemudian untuk A digunakan untuk daerah Banten kemudian untuk B digunakan untuk Jade Tabek dan untuk D digunakan untuk apa ya daerah eh Bandung yang termasuk kedalam Cimahi Bandung Barat dan Bandung Kabupaten Bandung kemudian untuk E di eh digunakan untuk daerah eh keresidenan Cirebon yang termasuk ke Kabupaten Kota Cirebon Kabupaten Remayu Majaleka dan Kuningan kemudian untuk F digunakan untuk eh keresidenan Bogor eh termasuk kota dan kebupatennya gunung kota Sukabumi Kabupaten Sukabumi dan Cianjur kemudian untuk T digunakan untuk keresidenan Karawang yang termasuk ke Purwakarta eh kebupaten Kaurang Karawang dan kebupaten Subang kemudian untuk Jade digunakan untuk eh keresidenan Triangan Timur termasuk eh Sumedang Garut Kota Tasik dan kebupaten Tasik kemudian kebupaten Ciamis Pengandaran dan Banjar kemudian untuk Jawa Tengah dan DI untuk untuk Jawa Tengah khusus G Mute keresiden Pekalongan menggunakan G yaitu Pekalongan dan kabupatennya kemudian kebupaten Batang kabupaten Pemalang Tengka baik kota dan kabupaten kemudian kabupaten lembes kemudian untuk eh keresiden Semarang menggunakan plat H baik Semarang kota salah tiga Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal serta Kabupaten Damak kemudian untuk keresiden Pati menggunakan menggunakan platka yang termasuk kedalam Kabupaten Pati Kudus kebupaten Jepara Kabupaten Lembang dan Blora serta kemudian untuk Banyumas ini menggunakan plat R yang termasuk kedalam Kabupaten Banyumas Cilacap Purbalingga dan Bajanegara kemudian untuk eh AA digunakan untuk keresidenan Kedu yang termasuk ke dalam Kota Magelang Besar Kabupatennya serta eh Purwerejo Kubu Ben Temanggung dan Wonosobo kemudian untuk Yogyakarta yang termasuk keresidenan Yogyakarta yaitu eh dengan plat AB kota Yogyakarta Bantul Pulauan Progo Gunung Kidul dan Sleman kemudian untuk keresidenan Surakarta menggunakan plat AD yaitu Surakarta Sukaratyo Kabupaten Kelaten Kabupaten Biwalali Seragen dan Karanganyar kemudian untuk Jawa Timur khusus kota Surabaya menggunakan huruf L dan untuk huruf untuk plat M yaitu digunakan di keresidenan Madura yang termasuk ke Pemekasan, Bengkalan, Sampang, dan Semenep kemudian untuk N digunakan di keresidenan Malang yang termasuk ke dalam Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Plobulu Inggo, Kabupaten Pasuruan, Plobulu Inggo, Kabupaten Lumacang, Kota Pasuruan, kemudian untuk plat P digunakan di keresidenan Besuki yaitu termasuk ke dalam Bondo Wasau, Situ Bondo, Kabupaten Jember, Kabupaten Bajuwangi kemudian untuk plat S digunakan di keresidenan Bojondogoro yang termasuk ke dalam Kabupaten Bojondogoro, Tuban, Lamungan, Mojokerto, Kota dan Kabupaten kemudian Kabupaten Jombang kemudian untuk plat W digunakan di keresidenan Surabaya kemudian untuk plat A digunakan di keresidenan Madiun yang termasuk ke dalam Kota dan Kabupaten Madiun kemudian Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Ponorogo, dan Pacitan kemudian untuk plat A digunakan di keresidenan Kediri yaitu Kediri, Baik Kota dan Kupaten kemudian untuk Blitar, Kota dan Kupaten, Tulung Agung, Nganjuk, serta Trengkale kemudian untuk Bali dan Nusa Tenggara untuk NTT menggunakan plat DH dan kemudian untuk Bali menggunakan plat DK dan untuk NTB menggunakan plat DR dan ini untuk NTB yang Lombok yang termasuk ke dalam Mataram, Lembok Utara, Lembok Barat, Lembok Timur, dan Lembok Tengah untuk NTB bagian Zumbawa menggunakan plat EA kemudian untuk NTT bagian Flores menggunakan plat EB kemudian untuk ED atau Klu Sumba menggunakan plat ED kemudian untuk Kalimantan untuk Kalimantan Selatan menggunakan plat BA dan untuk Kalimantan Barat menggunakan plat KB dan untuk Kalimantan Kt Dan untuk Kalimantan Timur menggunakan plat KT Dan untuk Kalimantan Utara menggunakan Kahu Jadi pada masing-masing kota memiliki plat depannya dengan kombinasi huruf belakang yang sudah disesuaikan Berdasarkan peraturan menteri yang berlaku saat ini Kemudian untuk Gorontalo dan Sulawesi Untuk Sulawesi Utara menggunakan plat DB Kemudian untuk Sulawesi Barat menggunakan DC Untuk Sulawesi Selatan menggunakan DD Untuk Sulawesi Utara menggunakan DL Untuk Gorontalo menggunakan DM Untuk Sulawesi Tengah menggunakan DN Untuk Sulawesi Selatan menggunakan DV Untuk Sulawesi Tenggara menggunakan DT Untuk Sulawesi Selatan menggunakan DW Kemudian untuk bagian Maluku dan Papua Untuk Maluku menggunakan plat DE Dan untuk Maluku Utara menggunakan plat DE Kemudian untuk bagian Papua yang termasuk ke ya Papua aja menggunakan plat PA kemudian untuk Papua Bahad menggunakan PB oke sekarang kita ke plat untuk pejabat negara sebenarnya untuk saat ini untuk plat pejabat negara RI 1 sampai RI 53 tentu saya digunakan oleh oleh para menteri dan pejabat pemerintah RI 1 digunakan oleh Presiden Indonesia dan untuk RI 2 digunakan oleh Wakil Presiden RI 3 digunakan oleh Ibu Negara dan RI 4 digunakan oleh Ibu Wakil Negara saya tidak akan jelaskan secara berhutan Anda bisa lihat langsung pada video saja kemudian untuk TNI Dapurli untuk TNI untuk TNI menggunakan plat nomor misalnya 0-0 digunakan oleh Markas Besar TNI 0-1 0-2 0-9 10 14 kemudian untuk TNI AD juga sama untuk TNI AD 0-0 sama digunakan oleh Markas Besar TNI kemudian untuk TNI AL sama Anda bisa perhatikan pada video untuk TNI AU menggunakan plat yang bisa Anda perhatikan pada video kemudian untuk Kementerian Pertahanan AD Anda bisa lihat juga pada video kemudian untuk Kof Diplomatik menggunakan plat nomor yang apa ya dengan kode yang bisa Anda lihat langsung pada video saja karena saya tidak bisa jelaskan secara menyeluruh karena tidak akan cukup waktunya oke sekarang kita ke plat nomor plat nomor cantik untuk plat nomor cantik memang untuk biayanya mahal untuk pembuatannya kalau Anda ingin berniat membuatnya silakan saja untuk memesannya langsung ke samset jadi pada dasarnya untuk nomor registrasi pada belakang kendaraan itu masing-masing wilayah berbeda-beda karena saya juga sepertinya bakal kepanjangan kalau prop wilayah saya jelaskan satu-satu dan pada dasarnya ada dua digit dan ada yang tiga digit umumnya secara garis besar kalau yang dua digit ujungnya itu biasanya itu yang registrasinya sebelum 2021 ataupun bisa sebelum 2020 tergantung wilayah dan umumnya yang nomor registrasi tiga huruf itu karena apa ya karena untuk jenis-jenis kendaraan baru sebenarnya dan itu juga untuk apa ya misalkan disini saya kasih plat untuk ujungnya ABC untuk A itu untuk huruf A itu pada dasarnya mewakili registrasi atau apa ya plat nomor tersebut terdaftar di wilayah mana maksudnya dan bukan untuk nomor kode jadi untuk nomor registrasi kemudian untuk huruf B umumnya digunakan untuk jenis motor ataupun golongannya dari kendaraan tersebut kemudian untuk huruf C umumnya digunakan apa ya untuk huruf C ini lebih terbilang sebagai kode pembeda sebenarnya kalau yang saya ketahui ini oke mungkin itu saja dulu apa yang bisa saya sampaikan dikhawatirkan terlalu kepanjangan mohon naaf jika masih banyak kekurangan karena pada dasarnya disini hanya mengenalkan jenis-jenis kode dan plat nomor sahabat saja tetapi untuk Anda ingin mengetahui perwilayah maupun menggunakan program sebenarnya saya sudah membuatkan program TNKB yang algoritmenya sudah saya masukkan pada program tersebut untuk mengetahui tentang kode-kode plat nomor sekaligus untuk mengecek pajaknya pada program tersebut pada video sebelumnya sudah saya sampaikan oke sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini semoga hari ini Anda masih tetap bahagia dan sampaikan salam hormat kami untuk keluarga Anda tercinta dirumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati